Intro Hai teman-teman, balik lagi sama aku Raras di Krasma Love Food Channel Apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini aku mau masak ayam ricah-ricah kemangi yang semoga bisa jadi inspirasi ide masak kalian sehari-hari Gimana cara bikinnya? Pastikan tonton video ini sampai selesai dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tonton video aku berikutnya Nah ini dia bahannya, pertama disini aku punya sekitar 350 gram ayam Aku pakai sayap, kalau kalian pakai ayam potong biasa itu boleh Kemudian untuk bumbu halusnya, disini aku pakai jahe, kunyit, 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 putir kemiri, dan 4 buah cabai merah keriting Kemudian untuk aromanya, disini aku pakai 2 lembar daun salam, beberapa lembar daun jeruk, dan 1 batang serai yang udah aku geprek Untuk pelengkap utamanya, disini aku pakai kemangi, sebanyak-banyaknya, sesuai selera masing-masing Dan selanjutnya ada beberapa buah cabai rawit merah utuh Kalau kalian mau diiris boleh ya Selanjutnya, aku haluskan dulu untuk bumbu halusnya Kemudian tambahkan secukupnya air, biar lebih gampang menghaluskannya Blender sampai benar-benar halus Nah ini dia udah selesai Selanjutnya, kita panaskan wajan, kemudian tuangkan secukupnya minyak untuk menumis Seperti biasa, kita tunggu minyaknya panas terlebih dahulu Dan kalau misalkan minyaknya udah mulai panas, langsung aja kita masukkan bumbu halusnya Jangan lupa tambahkan juga salam daun jeruk dan serehnya Kemudian masak bumbu halusnya sampai benar-benar matang sampai si airnya menyusut Nah kalau bumbu halusnya udah matang kayak gini, langsung aja kita masukkan ayamnya Diaduk dulu sampai semuanya merata Selanjutnya, tambahkan secukupnya air Kemudian jangan lupa tambahkan cabai rawit merah yang utuh Diaduk sampai merata, kemudian masak sampai si ayamnya itu matang dan airnya sedikit menyusut Kita tutup terlebih dahulu biar matangnya lebih cepat Nah ini dia, airnya udah mulai menyusut, kita buka tutupnya Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu dan kita tambahkan daun kemanginya Diaduk semuanya sampai dengan merata, kemudian jangan lupa tambahkan bumbu Pertama, gula, garam, dan kaldu jamur atau penyedap sesuai selera masing-masing Jangan lupa koreksi rasanya Kalau misalkan dirasa udah pas, langsung aja kita aduk kembali Kemudian kita matikan apinya Dan angkat Ini dia ayam bericari cakumanginya udah jadi Aromanya itu wangi banget dan pastinya rasanya juga enak Cocok banget disantap dengan nasi hangat Sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Kalau kalian suka Dan sampai jumpa di video aku berikutnya Bye-bye